Hai semuanya kembali lagi sama gue Anies gue gege di acara kita unfold episode Oh iya nih guys kan sebelumnya kita udah pada bilang nih kan kalau di unfold episode kita bakal bahas tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia nah untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang pulau Sumatera ngomong-ngomong soal pulau Sumatera ya tahu nggak sih kak pulau Sumatera itu adalah pulau terbesar ke-6 yang ada di dunia keren banget dong ya iya dong banget Oh iya kak gue mau nanya sama lu juga kalau misalnya kayak lu dengan kata pulau Sumatera apa sih yang ada di otaku yang terlintas gitu kalau gue sih rendang pasti rendang makanan padang itu langsung hmm kok ya rendang doang enggak enggak gue juga tahu pempek model tewan kapal selam eh dulu itu mah makanan yang ada di perembang doang iya tau nggak nih sebenarnya selain rendang selain pempek dan lain-lain itu pulau Sumatera ini tuh banyak banget loh makanan-makanan daerahnya pastinya sih enak-enak lagi tapi kayaknya kita taunya itu-itu doang kasih iya makanya nih di episode kali itu spesial banget karena kita bakal mengundang teman-teman yang ada di pulau Sumatera teman-teman PPI ya iya gue ceritain tentang makanan-makanan yang ada di daerahnya masing-masing asik banget kita bakal kedatangan beberapa perwakilan anggota dari PPI-DTM buat ngelaskan makanan-makanan daerahnya wih asik banget ya terus juga ntar kita bakal ada kuis ya katanya ayo kalau gue lagi spoiler dulu dulu aduh enggak enggak selalu gue excited banget soalnya kalian juga harus pada tahu kalian harus nonton ini karena di ujung nanti bakal ada kuis berhadiah lagi oke deh kalau gitu langsung aja kali ya Anies kita panggil teman-teman yang lainnya nah sekarang kita udah terhubung nih sama kakak-makan teman-teman dan abang-abang yang ada di pulau Sumatera asik kita sapa dulu kali ya kan iya kita sapa dulu ya hai kakak teman-teman semua hai semuanya hai semua hai Anies hai Anies hai Anies oke kalau gitu mungkin teman-teman boleh nih perkenalan diri dulu boleh sebutin nama, jurusan, angkatan, sama asal kalian dari mana aja kenalin nama aku Aida, aku dari jurusan manajemen teknologi, asal aku dari Aceh oke perkenalkan nama aku Mawur Khoyri Aidan, dari jurusan software engineering, computing, angkatan 2019 asal daerah aku dari Medan, Sumatera Utara oke kenalin nama aku Ica, dari jurusan psychology with human resource development, angkatan 18, asalnya dari Batam perkenalkan nama aku Sherina Alfian, aku dari angkatan 19, jurusan quantity surveying, aku berasal dari Padang, Sumatera Barat wah jauh-jauh ya ternyata asik banget iya udah banyak banget ya tadi udah dimana aja sih Batam Padang Aceh Medan aduh asik banget kita Palembang guys halo hai kita di Palembang kita di Palembang oke sekarang gue mau nanya nih sama kalian kalian kan nih beda-beda ya kotanya sekarang pastinya di setiap daerah ada kan makanan khas tuh atau kayak apa sih makanan yang paling top deh di nilai kalian, di kota kalian yang kira kalo inget kota itu inget makanan ini kayak gitu kan iya iya apa sih kira-kira makanannya oh dari Batam nih nah pasti kalian sering banget denger kalo misalnya temen-temen kalian yang dari Batam balik ke UTM pasti bakalan bawa oleh-oleh namanya itu luti gendang nah itu tuh paling common banget kalo misalnya anak-anak Batam balik ke UTM pasti bawanya itu luti gendang nah tapi sebenernya gak luti gendang aja yang khasnya dari Batam itu tuh ada kayak otak-otak ada juga makanan beratnya kayak gonggong nah dari Batam itu terkenal banget sama seafoodnya jadi kalian pasti harus coba banget nah kalo untuk makanan dari Sumatera Barat itu tuh biasanya kayak rendang gak sih yang orang-orang tahu yang terkenal ya rendang terus dendeng kayak makanan-makanan yang identik sama daging santan dan pedas biasanya kayak kalo udah dari ketiga elemen itu orang udah mikirnya oh ini makanan Sumatera Barat nih gitu oke untuk makanan khas Medan ya makanan khas Medan tuh ada sotok Medan ada bibalap ada juga lotong Medan ada juga disini kalo untuk dessert itu ada pancake durian kalo bolu itu ada cake kuekue itu ada bolu meranti namanya baru kalau untuk varian kalau bukan non muslim makanan orang non muslim itu ada namanya BPK BPK itu babi panggang karo makanan khas Aceh ya jadi makanan khas Aceh itu sebenarnya banyak banget dan beragam juga ya rasanya dari manis, asin, sampai pedas ada disini tapi kalau makanan yang kayak disebutin aja langsung inget kampung nih pasti kalian juga tau itu ada mie Aceh yang terkenal karena bumbunya yang tindas tapi bikin nagih banget terus ada juga satu lagi makanan yang kalau disini tuh hampir di setiap acara selalu ada nah nama makanannya itu ikan kemamah atau ikan kayu oke gue mau nanya lagi nih tadi kan kalau kan Nana bilang ya kalau misalnya di daerah Padang itu di kota Padang rata-rata makanan yang berasal dari Sumatera Barat itu makanannya tuh bersantan gitu ya Cili Mas sama ada tadi daun singkongnya daun singkongnya kalau misalnya di kota-kota lainnya apa sih main ingredients yang ada di makanan-makanan tersebut kayak misalnya nih kayak tadi kalau misalnya Padang dia sampat kalau misalnya makanan yang lain tuh apa ciri khasnya dan main ingredientsnya? kalau cara pembuatan dan bahannya itu karena rata-rata mostly yang aku sebutin tadi itu terbuat dari daging dan santan terus kalau pembuatannya biasanya kalau yang tradisional itu buatnya kayak pakai kayu gitu di kuali besar gitu loh buatnya terus ada lagi nih makanan yang sebenarnya simple tapi itu enak banget itu tuh kayak side dishnya Sumatera Barat gitu loh kalau kayak di rumah makan Padang tuh pasti ada itu tuh adalah daun singkong padahal daun singkongnya tuh kayak direbus doang gitu terus dibakan pakai cabai hijau tuh enaknya cabai hijau sama kuah gulai itu kayak itu udah enak banget dimakan pakai nasi pakai kerupuk tuh udah enak banget deh pokoknya simple tapi enak guys gitu baru makanan ciri khas orang Medan tuh kalau makanan tuh pasti pedas pasti pedas di Medan tuh baru di dominan dengan makannya tuh bersantan kayak contohnya soto soto tuh di Medan tuh dia pakai santan nggak kayak orang Padang kalau Padang tuh sotonya tuh dia nggak pakai santan nah kalau orang Medan tuh soto tuh pakai santan itu contohnya abis tuh makanan tuh lebih cenderung lebih pedas di Medan itu nah jadi tadi aku tuh lupa mention satu makanan yang biasanya anak-anak Batang tuh sarapan makanan itu nah jadi namanya milendir pasti kalian bertanya-tanya nggak sih kok bisa namanya milendir gitu ya nah jadi yang membuat namanya tuh jadi milendir karena kuahnya yang kental dan kuahnya itu terbuat dari kacang tanah dan tepung nah makanya jadinya milendir karena kuahnya itu kental nah jadi makanannya itu terdiri dari mie kuning yang direbus dengan toge dan juga ada telur rebus yang biasanya dipotong jadi dua nah terus baru disirang deh sama kuah kacangnya gitu deh jadi kalau misalnya mau makan itu enaknya sih menurut aku pas lagi panas-panas gitu jadi lebih enak aja kalau buat makannya perlu banget sih dicoba kalau pas lagi sarapan nah terus baru ada satu lagi makanan yang biasanya untuk makanan berat ya dan para turis itu biasanya pasti makan-makanan itu gitu jadi di Batam itu terkenal sama seafoodnya dan ada satu makanan yang pasti kalian langsung ih makanannya apa itu gitu ya nah jadi namanya tuh gonggong kok bisa gitu ya namanya gonggong jadi gonggong itu sebenarnya makanan apa ya terdiri dari seafood laut gitu jadi seafood laut yang direbus dan itu seafoodnya itu masih dalam cangkang gitu jadi cara makannya itu cuma kayak kalian ambil daging si seafoodnya itu dari cangkangnya pakai tusuk kayu terus kalau misalnya kalian udah ambil dagingnya yaudah kalian makan pakai cabai cabai hijau kayak gitu atau cabai yang disajikan sama disediakan sama restoran-restoran yang ada di Batam kayak gitu nah habis itu yaudah tinggal makan deh biasanya makan pakai nasi kayak gitu ada juga makanan seafood lainnya contohnya kayak ikan asam pedas pokoknya kalau di Batam itu kalian wajib cobain seafoodnya dijamin kalian gak bakal nyesel sih untuk main ingredient kalau mie acik itu gak ada yang bahan khusus dari acik itu gak ada itu tuh cuma pakai bahan-bahan dasar kayak bawang cabai kemiri jahe dan lain-lain tapi kalau untuk ikan kemama itu ada bahan yang dominan yang kalau kita makan tuh bakalan berasa banget jadi salah satu bahannya itu ada asam aceh atau orang aceh tuh biasanya sebutnya asam sunti nah jadi asam ini dibikin dari belimi buluh yang udah digaremin terus dijemur sampai berhari-hari tuh sampai dia bener-bener kering jadi itu yang jadi cita rasa atau jadi rasa khas dari makanan kemama ini wih mantep banget ya Nis gila gua baru denger tadi namanya milendir iya iya gua juga baru denger itu gua penasaran banget sih sama rasanya iya gua aja kaget kayak di Indonesia tuh ternyata makannya tuh bener-bener beragam banget iya ini baru pulau Sumatera doang iya baru pulau Sumatera doang wah udah se-cren ini kalau gitu lu kepa juga gak sih tempat jual makanannya itu dimana iya kita tanya juga kali ya iya kita tanya juga kali ya dapur kota tuh yang paling populer lah yang paling enak jadi kayak tempat makan yang enak tuh disana gimana sih buat makanan makanan dari siapa tau nanti kita mau main kesana atau temen-temen mau main kesana kayak bingung kan mau makan dimana nih sama kayak kalau misalnya mau beli nih kayak tadi dessert-dessertnya itu di toko-tokonya tuh apa sih toko-tokonya iya oke tadi kan kita udah bahas tentang main ingredients-nya terus juga makanan-makanannya apa aja nih iya kan nah jadi untuk tempatnya itu tuh aku ada saranin sih untuk yang seafood nih terutama ya jadi ada dua tempat yang aku saranin itu tuh ada yang pricey terus ada juga yang ramah di kantong kita nih yang sebagai mahasiswa yang kayak dari UTM terus kita mau nih liburan ke Batam gitu ya sama temen-temen nah jadi itu perlu sih datang ke tempat itu karena itu ramah banget di kantong kita nah jadi yang untuk yang pertama itu yang untuk yang pricey itu tuh ada namanya rumah makan Sri Rezeki nah disitu nyediain berbagai seafood yang kalian perlu coba nah tapi untuk yang lebih lebih ramah kantong lagi itu tuh ada namanya rumah makan Jawa Melayu nah itu juga walaupun ramah kantong ramah di kantong kita tapi tetap enak makanannya gitu jadi dan walaupun kita rame-rame perginya gitu makan disana tetep aja murah gitu loh dan dijamin makanannya itu enak rasanya jadi perlu dicoba sih di tempat dua itu nah kalau misalnya untuk oleh-olehnya nih yang tadi aku sebutin kayak Luti Gendang itu tuh bisa kalian beli di namanya rumah makan Mita Rempa nah disitu juga ada jual namanya Mita Rempa juga dan itu enak juga ada Mita Rempa basah Mita Rempa kering nah jadi ada juga sih Luti Gendangnya dijual disitu jadi perlu kalau untuk ke Batam datang kesana aja oke tempat yang recommended kalau untuk mie Aceh itu menurut aku ada dua tempat yang pertama mie Razali yang kedua mie Ayah tapi kalau aku sih lebih saranin mie Razali karena letaknya juga di kota dan gak begitu jauh dari bandara paling kayak 20 menit tapi kalau yang mie Ayah ini agak lumayan jauh dari kota kalau untuk kemama itu ada rumah makan spesifik Aceh namanya disitu juga sediain berbagai makanan Aceh yang lain yang harus kalian coba juga kalau kita mau beli makanan kalau makan dining atau kita bawa pulang take away kalau aku biasanya makan soto makan soto itu deket ini kantor wali kota biasanya sama keluarga aku makan disitu hari Jumat itu biasanya kalau untuk kayak apa tadi Bolu Meranti Bolu sorry nah Bolu itu banyak dijual eh cuman yang terkenal itu namanya Bolu Meranti nah itu yang aku tahu dia cuman punya dua tempat jual nah itu pertama ada di Jalan Purweng satu lagi ada di dekat rumah sakit permata bunda oke kalau untuk lontong tuh lontong ya kalau aku bilang lontong tipikal sih banyak dimana-mana kalau lontong di Medan tuh kalau untuk harapnya jam 7 kita kemana insyaallah pasti dapet sih tapi yang terkenal tuh ada di dekat SMA 1 namanya lontong kalin nah itu yang sering orang tahu itu medan tuh pasti tahu kalau untuk ini kayak makanan kalau orang yang suka makan durian nah ini terkenal namanya ucok durian tapi aku lupa pula dimana nama-nama jalannya itu baru satu lagi kalau untuk orang muslim kalau orang muslim tuh BPK kan BPK ada itu lebih malam karo itu banyak dijual orang makan di jalan jalan jamin ginteng itu arah sekolah aku dulu sekolah SMA itu arah sekolah SMA pun banyak kalau rekomendasi tempat dari aku itu ada satu rumah makan padang yang mungkin udah tersebar di seluruh Indonesia itu rumah makan sederhana udah pada tau rumah makan sederhana rumah makannya itu kayak rumah makan padang biasa tapi cabangnya kayaknya banyak dan di padang sendiri juga ada kalau selain itu rumah makannya aku rekomendasi juga ada namanya rumah makan lamun ombak itu tuh juga cabangnya mostly banyak kayak di padang tapi kalau di luar Sumatera Barat aku kurang tau ya tapi kalau di Sumatera Barat tuh hampir semua tempat dan semua kotanya tuh pasti ada tuh lamun ombak dan disana menurut aku cukup enak juga sih untuk tempatan rumah padang nah ada lagi nih yang autentik yang mungkin beberapa orang udah tau nih nasi kapau nasi kapau itu sebenarnya hampir-hampir sama ya sama nasi yang ada di rumah makan padang itu biasanya terletak di daerah bukit tinggi itu sekitar 4 jaman dari padang nah sebenarnya yang membedakan nasi kapau dengan nasi padang sendiri tuh sebenarnya gak begitu banyak karena makanan-makanannya pun juga sampai sama-sama tapi ada satu yang membedakannya itu karena dia pake sayur yang dari apa namanya nih nangka nangka muda gitu terus habis itu pake kacang panjang dan dimasaknya tuh pake santan dibuat kayak gula tapi itu sayur dan itu enak banget kalian harus cobain dan juga ada juga another tempat makan yang autentik itu aku pernah makan bebek cabai hijau itu juga salah satu yang terkenal di Sumatera itu ada di daerah nama daerahnya tuh Ngarai Siano dan itu tuh enak banget guys kalian harus cobain tempat makan yang aku rekomendasikan ini nah kalau misalnya untuk dessert sendiri ya kayaknya kalau di Sumatera itu ada beberapa dessert yang cukup terkenal dan common juga itu tadi namanya es durian es durian itu tuh terletaknya di padang ya yang terkenal tuh namanya es durian gantinan lamo nah ada lagi nih dessert lainnya yang masih daerahan bukit tinggi itu tuh kayak aku kurang tau namanya apa tapi itu dari pisang bakar terus kayak dibawahnya tuh pake biskuit kalian tau gak sih biskuit petak kayak yang di atasnya tuh ada gula dan itu tuh dicampur sama kuahnya yang terdiri dari santan dan ditambah susu kayaknya itu itu enak banget apa lagi kalian siap makanan berat makan makanan berat terus habis itu makan yang begitu untuk kayak top chair deh pokoknya kalau rekomendasi yang lain apalagi ya terus rekomendasi aku selanjutnya tuh juga ada nih yang kalau mau ngemil-ngemil gitu kan di daerah Batu Sangkar namanya guys Batu Sangkar itu tuh daerahnya tuh kurang lebih 4 atau 3 jam setengahan dari Padang itu tuh masih daerah Sumatera Barat juga itu tuh dia ngejual kayak kopi tapi di dalam apa sih namanya dalam mana namanya Pak batok lapa batok lapa di dalam batok lapa gitu guys kayak dalam batok lapa dan kopi yang dipakai itu kalau gak salah dari daun kopi aku kurang ngejual sih tapi namanya kopi kawa daun dan itu enak banget karena daerah Batu Sangkar itu daerahnya tuh dingin ya guys jadi kalau kita maka minum kopi yang anget-anget di daerah yang dingin dan biasanya itu kayak tempat kopi kawa daun tuh kayak di tepi-tepi sawah gitu loh dan biasanya diiringin atau disandingin sama goreng-gorengan goreng-gorengan dicampur kopi di daerah yang dingin itu udah menjadi kombinasi yang sangat abad top chair guys nah gitu aja sih rekomendasi dari aku untuk tempat makan tempat makan yang ada di Sumatera Meret kalian harus kunjungin guys pokoknya soalnya kalian tau Sumatera Meret itu memiliki makanan yang beragam dan sangat amat enak guys kita aja wah gak kerasan banget ya Anies ya kita udah cukup lama ya ngobrol sama mereka iya gimana kalau misalnya kita ucapin terima kasih dulu kali ya buat Kak Ica karena Abang Wafur dan Aida yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini sama kita iya makasih ya makasih semuanya makasih juga Anies sama Gigi undang-undang kita bye bye thank you ya oke makasih juga Gina makasih juga Anies sampai semuanya Assalamualaikum makasih banyak juga buat Anies sama Gigi yang undang-undang aku dadah asik banget tadi yang kita ngobrol-ngobrol sama mereka semangat sih apalagi tadi kita disarani tempat-tempat makan enak banyak banget tadi disarani nih abis di PKM ini fiksi kita langsung aja kesana oke 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 kalau gitu sekaligus adanya kita pamitan ya sama temen-temen yang ada di rumah eh nih lupa-lupa sesuatu nih kebiasaan nih kebiasaan kita tuh mode kuis berhadiah maaf oke 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 jadi teman-teman setelah ini bakal ada kuis berhadiah setelah ini ya jadi caranya itu pokoknya nanti bakal ada muncul nih pertanyaannya nanti kalian bakal menjawab pertanyaan tersebut lewat comment session yang ada di youtube iya cara penilaiannya itu nanti berdasarkan yang paling cepat dan juga jawabannya yang paling tepat kalau gitu jangan sampai kelewatan lah kalian apa lagi coba ada kuis berhadiah lagi mantep oke kalau gitu kita pamitan kalian ya karena kita udah lama banget deh ngebancut disini ya oke kalau gitu kita langsung pamitan aja gue Anies gue Gege sampai ketemu lagi episode selanjutnya hanya di Unfold Episode Bye Bye Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.